Jadi kan itu maksudnya Mungkin aja kalau ada-ada, wani-wani ada orang-orang gitu Makanya saya timbul semangat Wanti mas Kita pilihan menjadi itu Gitu lho Itu harapan mas Iman gitu Dan mas Iman juga Selalu memberi motivasi juga Uang-uang punya yang dikarep Mubuhkan gue apa woy Entah itu kehidupan, entah itu karir Kucun gue yang karep, madep, mantep Itulah harapan mas Iman Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum Terima kasih Saya mulai kecil Sudah tertarik Di Eja Tratai Ada motivasi dari Pemuda Mujonegoro Jangan sampai Pemuda Mujonegoro itu keluar dari Madiun Tidak menjadi warga Eja Tratai Dengan dasar itulah Saya Mendaftarkan diri Waktu masih umur 14 tahun Di SMP kelas 1 Saya sudah Mendaftarkan diri Di Eja Tratai Dimana disitu saya dikategorikan Masih anak-anak Saya lihat di Eja Tratai Mulai anak-anak sampai dewasa itu Perjalanannya sangat-sangat-sangat Ya Susah tidak Perjalanan memang harus begitu Dari Anak-anak menuju ke Pemuda Mujonegoro Remaja Itu susah sangat-sangat sekali Itu pada tahun Tahun berapa? Itu sekitar tahun 65 65 Dalam masa-masa itu kan merasa sulit sekali Sehingga hal terbatas sekali Sehingga Untuk menuju ke Jambun Itu dibatasi hanya sampai Eh menuju ke remaja Dipatasi pelajannya hanya sampai Jambun saja Itu pun dengan sangat-sangat betul-betul ketak sekali Itu selama dua tahun Dari remaja menuju ke dewasa Itu dibatasi Hanya sampai hijau Dimulai dari sini Mulai dari polos sampai Dewasa itu pelajaran dasar Eja Tratai Mulai dari tingkat polos Kembali lagi Polos lagi Ajarannya maksud saya itu Menislamnya juga mulai awal 61 Sampai Kalau polosnya itu di Tingkat tanahnya Hanya sampai 30 Terus sampai Remaja itu hanya sampai 60 Dewasa sampai Akhir Sampai 3 90 Jadi perjalanan itu Sangat buruk sekali Jadi saya dicatakan akhirnya Beliau terlaksana tahun 68 68 Nah pada saat itu memang Organisi Eja Tratai masih belum terlata memang Kan baru Nusawarah Sampai Pusat sana kan tahun Nama 74 Sampai sana Sampai sana Sehingga ya latihannya ya Apa katanya dari pelatih saja Belum terprogram Sekali Jadi sangat ulut sekali memang Kehidupannya Berarti sekiranya lima tahunan Sekiranya lima tahunan Ya sekiranya lebih Lebih lima tahun Lebih lima tahunan Jadi Keluarga Iya Terus Berbiasa disiakan secara otomatis Karena pemuda Madin itu Pada saat itu memang sangat sulit sekali kehidupannya Sehingga saya merantong Ke Surabaya Sampai Saya Langsung di Bejonegoro Menikah di Bejonegoro Bejonegoro Tahun? Tahun mulai 70 Tahun 70 Lalu merantong Masuk Bejonegoro Masuk Bejonegoro Tahun 71 Masuk Bejonegoro Tahun 71 Perjalanan waktu Pada saat saya membaca media Pada saat itu hanya koran adanya Tertantung bahwa Bejonegoro Tidak ikut dalam Pertandingan Bejonegoro Belum ada atletnya Dengan adanya itu Saya tergugas sama sekali Masuk Bejonegoro itu tidak ada Esanya Makanya dengan hati yang sangat Semangat sekali Ya seiring dengan Saya juga berdoa Mohon ditunjukkan Adanya warga di Bejonegoro ini Ada tiga Akhirnya Telah kesana Saya ketemu Dengan saudara saya Disitu banyak Mas Yuryono Mas Yuryanto Ketemu akhirnya Nah begitu saya Menggali Para senior-senior yang ada di Bejonegoro ini Ternyata sudah ada latihan Di Burno Eh Di bawah pimpinan Ngawi Termasuk ranting Ngawi Karena Belum terbentuk Belum terbentuk Akhirnya kita sepakat Banyak saudara kita Timbul Mulai dari Mas Mustokwa Tuguan Di Sumiran Lapangan Akhirnya kita sepakat Bujonegoro Se Bujonegoro Sekarisi Dina Dan Bujonegoro Tupan dan Lawen Akhirnya Di tahun 82 Kita sepakat Bujonegoro Berdiri Kebang Berdiri 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 Perkadi Bantuk Perkadi Berdiri 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 Kesehatan Pertama Pertama Kali Latihan Kita Di Pelangon Di tempat Saya Suryan Joryono itu Nah pada saat itu Sesuanya hanya sekitar Desa Kelangun saja Berapa? Total awalnya berapa? Ya baru 15 gitu sedikit Sedikit sekali belum ada yang mengenal Tetapi Pada saat Mau pengesahan Warga-warga yang ada di calon warga Yang ada di klien itu gak kuat untuk Kelatian di Bisonegoro Karena Saya bersikeras Saya harus bisa menanamkan Ajaran yang terakhir di Bisonegoro ini Untuk orang asli di Bisonegoro Sehingga latihannya ya Ya seperti Anda-anda bayangkan dulu Laitannya kayak begitu Katanya Dalam perjalanannya sangat sesek sekali Sehingga Ada titipan dari Murno Karena adik saya Yang bernama Sitiq Mustafa Wadan Di Edi Itu sekolahnya di SMA Harapan Sehingga itu Udah mas titip aja latihannya di Bisonegoro Oke Jadi latih disitu Jadi Kelangan udah Lada semua Tinggal berdua Ditambah satu Di Tolib gitu Ini tiga Berapa tahun latihannya? Latihannya sekitar dua tahun Dua tahunan Akhirnya Yang tiga itu bisa disahkan Yang dua Yang sebenarnya Di Edi itu Tidak kuat Sakit-sakitan Sehingga yang Bisa dua disahkan Ditolib sama Distrik Itu pun karena Bisonegoro belum Bisa mengesahkan diri Kita titipkan di Jampang Jadi pada saat itu Pengesahnya di Cepu Ada Sudah ada duluan Cepu Karena Cepu itu Yang memimpin adalah Pak Tomo Mangkujuyo Mas Tunggul Dulung Nah Sana sudah berdiri Jampang Ya kita titipkan sana Dan dia mampu Mengesahkan Pada tahun berapa? Ya setelah Setelah dua itu Ya setelah dua Terjadi Ada tempat latihan Istilah bukan rayon Tempat latihan saja Di SMP satu ada SMP harapan ada Dulu ada sampai di SMP katholik Ada juga Pertama itu Kepengusaha cabai Sudah ada Belum Ya istilahnya Perpunian Sebagai jonggel saja Istilahnya Yang pertama Emang Mas Yurano Otomatis Saat Saat Diwanya Istilahnya Buat saat itu Para senior Bujanugoro Belum ada yang tahu Buat saat Ada latihan Tapi pada saat Tujuh belasan Adik-adik langon Yang dulu motor Itu Ikut Sampai dalam Karnaval Istilahnya Untuk jalan Pada itu Ngimbang Mana Ngimbang Bujanugoro Dulu kan Mas saya mau ikut Tapi saya tidak Melatihan Itu lucu sekali Semangatnya Gede sekali Saya ratanya Tidak kuat Kalau ikut Pengembiranya Sebagai pengembira Mau ikut semua Sampai dua regu Dan kita punya Semuanya Pertaudaraan Tidak Mengandang Siapa Tahu Siapa kamu Apa derajat Banggatmu Apa suku Apa agamamu Apa partainya Kan tidak Semua kita Anggap Sehingga Banyak Para sesuatu Yang Dari Mahmatiya Ada Dari NU Ada Dari partai Apapun Ada Semua Sehingga Mereka Tahu Reset Ratat Itu Netral Istilahnya Kan Gitu Tapi Dengan Adanya Desidik Selaku Sesu Pertama Itu Dalam Karna Meningkat Sekali Sampai Sekarang Dari Jendera Di Jakarta Itu Sehingga Memotivasi Gada Dari Sayang Dari Pajonegura Dismangat Untuk Mas Istilah Sang Tinggi Sekali Itu Prakas Bukan Prakas Saya Itu Yang Bagus Sekali Mas Warna Itu Sampai Punya Gagasan Mas Ayolah Kudung Ini Pada Bu Anye Gagasan Biarpun Kecil Sehingga Pengorbanan Mas Warna Sangat Sang Mulia Sekali Sampai Sampai Gajinya Itu Buat Beli tanah Lagi tangan Sur Sampai Sampai Mas Warna Belum Ada Itu Tahun 81 Mas 81 Sudah 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 Sah Saya Sudah Sudah Surah Ya Aba Sudah 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 Sampai Yang selaku wakil ketua saya itu pun akhirnya saya mendesak jadi ambil oleh saja ketuanya yang jendengan karena situasi yang berisi saya begini pada waktu itu jendengan pernah jadi ketua ya ketua aja sebentar lagi pada tahun 1981 ya harapan saya bagi adik saya yang termasuk dalam anggota ESA Terhati atau warga ESA Terhati jadilah menjadi orang ESA Terhati jangan sekedar menjadi warga ESA Terhati ya warga ya orang jadi wong ESA dalam bahasa jenisnya wong ESA jadi wong ESA kalau warga itu paling mudah sekali mencari warga mulai KTP KTA gak latihan pokoknya KTA sudah dendam warga tapi sudah di wong ESA itu sangat sulit sekali karena menjadi wong ESA itu orang punya proses yang sangat banyak sekali mulai dari polo jam dan itu mendapat ajaran keesahan juga sehingga jadi warga juga harus jadi wong ESA itu harapan saya begitu dan jangan lupa kenanglah selalu sejarah-sejarah yang posyuan-posyuan dari mas-mas seniornya dulu sehingga akan mendapat dorongan muril dari para warganya sehingga berkembangannya ESA Terhati makin lama makin baik ini sampai-sampai diadakan ESA Terhati mas ya istilahnya ya menjaga 100 tahun ini kita doakan mudah-mudahan ESA Terhati selalu sejaya abadi selama-lamanya pada saat saya dicendulik seperti hadit itu karena satu motivasi mas maaf diri karena saya ditangani langsung mas maaf diri sehingga dia akan tahu para adik-adiknya yang mampu menjadi hadit tetidak dia akan belajar mas maaf tau Sehingga saya ditunjukkan sebagai hadrit pada saat itu kategori ganda putra. Mas sayangan saya adalah Mas Lanjar Sutarno. Mas Lanjar itu pasangan saya. Saat itu saya bersamaan dengan Mas Isbiantoro berpasangan dengan Mas Isbiantoro. Mas Maji berpasangan dengan Mas Tiono. Nah itu boreng-boreng latihan sehingga pada saat seleksi di Madiun. Setiap tiga pasangan itu terpilih mewakili Bu Junegoro untuk ikut pon ketujuh di Surabaya. Bu Junegoro ya? Eh apa Bu Junegoro? Madiun ya. Mewakili Madiun. Mewakili Madiun. Ya, makili Madiun. Terus leksinya dari Ponorogo. Wah, Ponorogo ya ada itu. Ini sebab apa itu tidak tahu. Jadi kita ketiga terpilih menjadi mewakili Madiun. Madiun, dikirim ke Surabaya. Itu pon jatim ya? Pon jatim ya? Pon ketujuh ya, pon saya saja. Jadi Mas Namanya begini. Punya pemikiran memberi motivasi pada adiknya selaku Madrid. Satu, saya menudah menyerah. Nek wani ya wani ya. Nek wadi ya jawani wani. Nah gitu. Jadi kita itu betul-betul diberi pengarahan yang sangat kuat sekali. Sehingga Nek yu yang nek yu yang ora yora. Ya itu lama simak. Makanya saya timbul semangat. Wantun mas. Tapi ilham menjadi gitu loh. Itu harapan Mas Man gitu loh. Dan Mas Man juga selalu memberi motivasi juga. Uang-uang kuih ni yang dikarep mubuh kan gue apa gue. Entah ke kehidupan, entah ke karir. Kutun gue yang karep, madab, mantab. Itulah harapan Mas Man. Kita tidak boleh setengah-setengah. Karep, madab, mantab. Itu yang saya di pada saat mendapat pejang-pejangan dari masing-masing salah satunya itu. Semuanya yang paling melekat pada diri saya Sepikro, getik insensora, nyentinongpo, amung, dati tubuh. Itu pedungan saya sekarang. Untuk hidupan saya pun saya lakukan itu. Maknanya apa yang itu? Ya semua hidup itu akan penuh cobaan. Banyak cobaan berarti masih ada kesayangan dari sang penciptanya. Untuk mencapai sesuatu, Anda pasti ada cobaan. Itu pasti. Soalnya dari istilah siapa yang bisa menyelesaikan selalu permacuan yang ada yang akan berhasil dengan adanya itu. Sekarang misalnya itu Amso Bane Adewi itu. Kecualah. Menangkan dari saya. Sahab-sahabtunya itu. Sangat kuat sekali dengan saya. Saya kesan sekali. Ya, pesan. Sangat terima kasih sekali atas wawancarnya dari Tim Humas Insaterati Bajanegoro yang mana tadi ada mungkin kesalah ucapan atau salah persetiknya saya menghormati asapannya saya akhiri Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Walaikum warahmatullahi wabarakatuh Walaikum warahmatullahi wabarakatuh Kita selalu persembunyian Selama matahari bersinar selama bumi masih di bumi manusia selama di bulan Esaritab jaya untuk selama-lamanya Esaritab jaya Salah persoalan Esaritab jaya Esaritab jaya Hanya saldo